Intro Sementara itu yang menarik pada hari jadi tahun ini tema yang diusung yakni Banjarmasin Baiman Bauntung Batua yang mana menurut wali kota Banjarmasin Ibnu Sina diharapkan dengan berkah alim ulama masyarakat Banjarmasin menjadi Bauntung Batua Rangkaian peringatan hari jadi kota Banjarmasin yang ke-496 berlangsung meriah yang mana pada hari jadi kota Seribu Sungai ini digelar berbagai kegiatan termasuk dengan rapat istimewa DPRD Banjarmasin yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin Yang menarik pada hari jadi tahun ini tema yang diusung yakni Banjarmasin Baiman Bauntung Batua yang mana menurut wali kota Banjarmasin Ibnu Sina usai kegiatan diharapkan dengan berkah alim ulama masyarakat Banjarmasin menjadi Bauntung Batua termasuk dalam hal bidang perekonomian pasca pandemi melanda beberapa tahun lalu Yang kita awali dengan ziarah tadi pagi ke Maka Pertanjuriansa dilanjutkan lapat pariporna dan sambutan kami memberikan refleksi terhadap 496 tahun usia kota Banjarmasin Mudah-mudahan dengan tema Baiman Bauntung Batua ini Baiman warganya, Barasiwan Nyaman kotanya, Bauntung dalam bahusaha pulih dari pandemi dan mudah-mudahan bertuah, artinya berkah daripada alim ulama, kemudian buru-buru agama kita atau kota-kota masyarakat agama, termasuk para ketua-ketua kita untuk membangun kota Banjarmasin Kota Tua Pinggir Banyu ini sudah berkembang menjadi barta metropolitan yang harus kita antisipasi perkembangannya sehingga oleh tua kotanya tetapi dinamika kehidupan masyarakat kotanya tetap mengikuti perkembangan zaman dan kota kita menjadi kota yang maju ke depannya Ibn Sida juga berharap dengan kota Banjarmasin yang semakin maju kota Banjarmasin bisa menjadi pintu gerbang bagi IKN ke depan Murtasiyah, Bancar TV Murtasiyah, Bancar TV